Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah memiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arteta kembalikan kegembiraan di Arsenal David Lewis senang dengan kerja Mikkel Arteta di Arsenal sejauh ini. Menurutnya Arteta mengembalikan atmosfer positif di Arsenal bersama Arteta. Arsenal memang belum konsisten. Di Liga Inggris, The Gunners baru mencatat 1 kemenangan, 5 kali imbang dan 5 kali kalah. Meski demikian, Lewis tetap memuji kinerja Arteta. Dia menyebut Arteta bikin squad Arsenal bahagia lagi. Bagi saya, Anda harus bersenang-senang bukan cuma dalam sepak bola, tapi dalam hidup. Itulah yang paling penting dan Mikkel Arteta mengembalikan itu. Ujar Lewis seperti dilansir mirror. Bekerja bersama Mikkel luar biasa sejak hari pertama. Dia selalu belak-belakan dan dia sudah menunjukkan gagasannya, tujuannya. Dia ingin mengembalikan sinar klub ini dengan mental juara dan dengan bekerja keras setiap hari. Dia mencoba segalanya sebaik mungkin untuk meraihnya, katanya. Tony Kroos sudah bicarakan rencana pensiun Tony Kroos yang kini sudah berusia 30 tahun masih terikat kontrak di Madrid sampai musim panas 2023 mendatang. Pemain Jerman itu mengaku tidak akan bermain sampai usia menua kebanyakan, yakni di usia 38 bahkan 40 tahun. Saat kontraknya habis di Madrid, ia akan langsung memikirkannya. Saya yang pasti bukan pemain yang akan bermain sampai usia 38 tahun. Saya masih punya kontrak 3,5 tahun sampai musim panas 2023, kata Kroos. Saya akan berusia 33 tahun saat ini. Momennya tepat untuk memikirkan mau apa saya ketika tidak punya kontrak selama 4 tahun ke depan. Tidak akan lama sampai akhir dari karir saya, jelasnya. Kroos sendiri sudah bermain di level senior sejak 2007. Ia sudah pernah juara di Bayern Munich dan Real Madrid. Barcelona dan Real Madrid ramaikan perburuan Jack Realis. Langkah Manchester United untuk mengamankan jasa Jack Realis menemukan kendala baru. Dua raksasa Spanyol Barcelona dan Real Madrid dirumorkan tertarik untuk mendatangkan pemain Aston Villa tersebut. Baik Barcelona dan Real Madrid memang tengah membutuhkan playmaker baru di musim panas nanti. El Real diberitakan akan kehilangan Luka Modric di musim panas nanti, sementara Barcelona akan kehilangan Ivan Rakitic. Untuk itu, kedua tim ini butuh pemain dengan kemampuan bumpuni. Mereka melihat Krealis selalu tampil apik di Aston Villa beberapa musim terakhir. Untuk itu, pemain 24 tahun itu dinilai bakal menjadi opsi yang bagus untuk tim mereka. Krealis sendiri sebenarnya masih terikat kontrak di Villa Park hingga tahun 2023. Namun, Aston Villa diberitakan siap melepaskannya karena mereka tengah membutuhkan uang. Untuk itu, Villa diberitakan siap menguangkan sang pemain di kisaran harga 40 juta ponsterling saja. Nani bantu transfer Bruno Fernandes ke MU Saga transfer Fernandes ke Manchester United sebenarnya berjalan cukup rumit. Banyak tim-tim papan atas Eropa yang diberitakan berusaha membajak jasa Fernandes dari Sporting. Bruno mengaku akhirnya memilih Manchester United berkat saran dari Nani. Ya, saya berbicara dengan Nani dan saya pernah bermain bersamanya, ujar Bruno kepada MU TV. Nani adalah kapten saya di Sporting dan saya belajar banyak hal darinya, ujar pemain yang kini sudah berada di squad MU itu. Bruno juga mengakui sering berkonsultasi dengan Nani terkait kepindahannya ke Manchester United. Nani pun merasa girang setelah Fernandes mengunci transfernya ke Old Trafford. Nani mengirimkan saya pesan beberapa hari yang lalu. Ia sangat bahagia dengan kepindahan saya ke klub ini, ujarnya. Ingin gabung Barcelona, Willian bikin kecewa Frank Lampard. Frank Lampard langsung menghukum Willian usai menunjukkan sikap tidak baik karena gagal gabung Barcelona di bursa transfer. Dia pun bermain sebagai pengganti saat Chelsea imbang 2-2 lawan Lichester City. Mengutip tesang, Willian disebut tidak bersemangat di sesi latihan terakhir, usai menyadari bahwa transfernya ke Barcelona dipastikan gagal. Sikap Willian inilah yang membuat Lampard kecewa berat. Akhirnya, Lampard memilih menurunkan Pedro sebagai starter di King Power Stadium, padahal jelas performa Pedro tidak cukup memuaskan. Willian hanya diberi kesempatan bermain pada 16 menit akhir. Masalah ini jelas, bisa merusak keharmonisan squad. Sebab itu, pihak klub berharap Willian bisa memperbaiki sikapnya selama cedah musim dingin ini. Paris Saint-Germain tak gentar hadapi Erling Haaland Fullback Paris Saint-Germain Thomas Munir menegaskan tidak gentar menghadapi tantangan dari striker Borussia Dortmund Erling Haaland. Munir mengatakan Haaland bukan tipe pemain yang secara khusus memberi rasa takut pada pemimpin Ligue 1 ini. Takut dia? Saya tidak tahu dia secara khusus, kata Munir Tim Mixon. Ia memiliki catatan yang bagus, yang menggarisbawahi bahwa Dortmund bisa mencetak banyak gol. Tapi mereka juga sebuah tim yang kebobolan banyak gol. Di atas kertas, PSG bisa mengalahkan siapapun. Kelolosan terserah kepada kami. Pungkasnya! Copa del Rey Los Blancos kalah dari Real Sociedad Berlaga di Santiago Bernabeu pada babak perempat final Copa del Rey. Madrid harus rela tertinggal terlebih dahulu lewat gol yang dicetak Martin Odegaard pada menit ke-22. Memasuki babak kedua Sociedad memperlebar keunggulan melalui Alexander Isaac pada menit ke-54 Dan gol kedua Isaac pada menit ke-56 Madrid baru dapat memperkecil kedudukan lewat gol Marcelo pada menit ke-59 Akan tetapi, Mikel Merino kembali memperlebar keunggulan Sociedad menjadi 1-4 di menit ke-69 Upaya El Real mengejar ketertinggalan hanya berbuah dua gol Mereka menggetarkan jala Alex Remino berkat torehan dari Rodrigo pada menit ke-81 Dan Nacho pada penghujung laga Hal ini membuat Sociedad berhasil menutup laga dengan kemenangan 4-3 Mereka memastikan melaju ke babak semifinal Sementara Madrid harus tersingkir Copa del Rey langkah Barcelona dihentikan Atletic Bilbao Barcelona bersuah Bilbao di babak perempat final yang berlangsung di San Mames Kedua tim bermain terbuka di babak pertama dengan saling melancarkan serangan ke wilayah pertahanan lawan Namun skor 0-0 bertahan hingga turun minum Pada babak kedua Barcelona terus melancarkan serangan Namun justru Bilbao yang mampu mencetak gol di menit-menit akhir jelang laga lewat tandukan Williams Skor 1-0 untuk Bilbao menjadi penutup laga kali ini Kemenangan tersebut membuat Los Leones melaju ke babak semifinal Copa del Rey Sementara Barcelona harus angkat koper lebih awal Pertama kali dalam sedekade terakhir semifinal Copa del Rey tanpa Barcelona atau Madrid Barcelona dan Real Madrid mengalami nasib buruk di Copa del Rey 2019-2020 Kedua tim besar itu harus kugur di perempat final setelah kalah memalukan dari lawannya masing-masing Mengutip dari ESPN, untuk pertama kalinya tidak ada Barcelona atau Madrid di semifinal Copa del Rey Terakhir kali hal tersebut terjadi ialah pada musim 2009-2010 Pada musim 2009-2010, juara Copa del Rey adalah Sevilla yang mengalahkan Barcelona Sekarang Bilbao pun mengalahkan Barcelona guna melangkah ke semifinal Copa del Rey Jika Bilbao yang keluar sebagai juara Copa del Rey musim ini, maka mereka akan mengikuti cecak Sevilla Barcelona tumbang fans Manchester City Selamat datang Lionel Messi Barcelona gagal melaju ke babak semifinal Copa del Rey Hal tersebut lantas mendapatkan sambutan yang meriah dari fans Manchester City Seperti yang diketahui, Messi sedang dikaitkan dengan klub raksasa Inggris tersebut Rumor kepindahannya mencuat, usai dirinya bersih tegang dengan Direktur Barcelona Eric Abidal belum lama ini Fans Manchester City langsung meramaikan media sosial, usai Barcelona dipastikan kalah Mereka menyambut Messi seolah-olah peraih 6 trofi Ballon d'Or tersebut sudah pasti pindah ke klub idolanya Publik meyakini bahwa tujuan Messi berikutnya selepas dari Barcelona adalah Manchester City Pasalnya hanya klub itulah yang dianggap sanggup membayar gaji setinggi langit milik sang bintang Tidak hanya itu, Messi juga punya hubungan erat dengan pelatih Manchester City saat ini Joseph Guardiola Gareth Bale keluar stadion lebih dulu saat Madrid dihajar Sociedad Gareth Bale kedapatan keluar dari stadion lebih awal saat laga Real Madrid kontra Real Sociedad Meski sudah fit, ia tidak dimasukkan ke squad Los Blancos Alhasil, Bale hanya duduk sebagai penonton saja saat Madrid babak pelur menghadapi Sociedad Sampai menit ke-80, Los Blancos tertinggal 1-4 dari tim tamu 8 menit sebelum pertandingan berakhir, Bale kedapatan meninggalkan stadion lebih dulu Rekaman video gol memperlihatkan pemain NASA Wales itu meninggalkan stadion dengan mobilnya Hasrat Besar Ronaldo Untuk Juarai Liga Champions Bersama Juventus Penyerang Juventus Cristiano Ronaldo tak menyangkal masih memiliki keinginan besar untuk kembali menjuarai Liga Champions Tentu saja, ia ingin memboyong gelar tersebut bersama klub terbarunya yakni Juventus Meski sudah memasuki usia 35 tahun, ia masih memiliki harapan besar untuk bisa menjuarai Liga Champions dengan 3 klub berbeda Bermain di Juventus memberi saya kesempatan untuk memenangkan Liga Champions lagi Kami tahu ini sulit sebab itu bergantung pada banyak faktor Ungkap Ronaldo mengutip dari gol Tetapi menjadi juara Liga Champions itu mungkin karena kami memiliki tim yang bagus Kami harus maju selangkah demi selangkah Lanjutnya Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs Sub indo by broth3rmax